Nunung ditembak rekan bisnis dua kali, perkara bangunan perumahan. Terungkap sudah penyebab kematian Nunung, 51, setelah pelakunya bernama Samudera berhasil ditangkap jajaran Satres Krimpol Restabes Palembang. Terungkap dalam gelar perkara Selasa, 10 September 2024, pelaku dan korban sudah saling kenal, bahkan sudah seperti rekan bisnis. Kapol Restabes Palembang, Kombespol Haryo Sugihartono, mengatakan korban yang memiliki nama asli Nugroho ditemukan tidak bernyawa di Ruko Kecamatan Kalidoni, Palembang. Berawal pada Senin, 2 September 2024, pagi, terjadi keributan antaran korban dan tersangka. Tersangka tak setuju korban menyetop pembanguan di perumahan Grand Mansion 3 yang dijaga oleh tersangka sebagai pengawasnya. Lalu, sekitar pukul 11, tersangka mengetahui kalau korban sedang berada di lokasi kejadian. Tersangka langsung masuk ke dalam Ruko dan berjalan menghampiri korban. Tanpa berkata apapun, korban ditembak dari jarak 3 meter. Korban yang sudah tergeletak kembali ditembak dari jarak 1 meter. Tersangka langsung pergi meninggalkan korban dengan menggunakan sepeda motor, kata Haryo. Beberapa hari menjadi buronan, samudera ditangkap petugas saat berada di Deliserdang, Sumut. Sejumlah barang bukti juga berhasil disita, termasuk senjata api yang digunakan tersangka. Terima kasih telah menonton!